Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Hakim tentunya masih di channel Kim TV official di kesempatan kali ini saya akan tunjukkan ke kalian cara mengatasi aux lens yang fast close ya teman-teman contohnya seperti ini jadi ketika ada di lensa utama normal bisa semuanya ya untuk foto-foto lancar baik kamera depan maupun kamera belakang ya namun setelah pindah ke ultrawide atau makro langsung fast close nah ini disebabkan karena kamera ID nya tidak sesuai ya teman-teman kita coba di sini nah contohnya seperti ini jadi ketika saya pindah ke ultrawide maka dia akan fast close dan tidak bisa digunakan lagi ya cekannya seperti ini kita buka lagi enggak akan bisa nah ini disebabkan karena kamera ID nya tidak sesuai maka di kesempatan kali ini saya akan tunjukkan cara mengetahui kamera ID dan juga cara fix nya ya Nah sebetulnya cara ini sudah pernah saya share beberapa waktu yang lalu ya namun pada saat itu masih belum ada tool untuk mengetahui kamera ID secara khusus maka di kesempatan kali ini saya akan sekalian share APK nya ya dan tunjukkan caranya namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like share comment dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya untuk langkah yang pertama biar teman-teman paham di sini akan saya hapus dulu ya teman-teman Oke untuk selanjutnya silakan di download APK nya linknya semuanya ada di deskripsi ya kemudian nanti untuk linknya ada di media fire untuk APK nya sangat kecil hanya dua setengah megabyte dan nama APK nya adalah kamera ID untuk versinya 1.1 Oke silahkan di download kalau sudah di download langsung saja di install untuk installnya seperti biasa Oke kalau sudah silakan dibuka jadi untuk APK nya seperti ini ya teman-teman kamera ID logonya hitam putih langsung kita buka maka ini akan muncul beberapa informasi mengenai lensa dari kamera yang kita pakai ya teman-teman contohnya disini saya menggunakan Redmi Note 10 ya di sini ada keterangannya Redmi m2 10 1k 7ag ini adalah kode untuk Redmi Note 10 brand nya Xiaomi kemudian Android 12 ya lalu ini yang paling penting ya adalah kamera ID di handphone saya disini untuk 0 ini adalah untuk lensa utama ya kamera belakang lensa utama lalu satu ini adalah kamera depan ini baku jadi semua handphone pasti 0 dan satu makanya tidak heran kalau lensa utama pasti bisa nah yang paling penting itu adalah setelahnya ya ini angka 21 22 25 ini adalah lensa selanjutnya yaitu ini teman-teman jadi ada lensa ultrawide kemudian ada makro dan juga depth ya Nah nanti langsung kita praktekkan saja kemudian dibawahnya ini detailnya ya teman-teman dibawahnya ini ada detailnya ada back kamera ini main kamera adalah lensa utama dibawahnya lebih detail lagi ada focal length kemudian aperture lalu ada sensor sesnya kemudian ada yang paling bawah ada level kamera dua api ya ini untuk level kamera dua apinya ada di level tiga berarti cocoknya HP ini menggunakan konfig yuv kalau disini keterangannya full maka kalian menggunakan yang CPG ya kemudian bawahnya ada front kamera ini kamera depannya kalau untuk ID nya satu lalu ada kamera tele atau ultrawide disini 21 ya seperti itu temen-temen Oke yang paling penting ada di sini ya all kamera ID ini ini silahkan bisa dicatat kalau sudah ya tinggal kita setting di game kita contohnya disini saya mau set di game yang tadi ya yang tadi force close nah seperti ini nggak bisa dibuka kan nih kita clear data dulu teman-teman kita clear data coba kita buka ya Hai nah seperti ini jadi masalahnya itu ada di sini ya di menu setting kemudian di menu lanjutkan lalu ke bawah kamera bantu nah disini temen-temen jadi masalahnya itu ada di kamera ID biasanya untuk standarnya itu pasti seperti ini 012345 012345 inilah yang menyebabkan nggak bisa digunakan maka Hai maka kamera ID ini harus kita sesuaikan dengan yang barusan kita lihat di aplikasi ya contohnya tadi ini jadi kamera ID di hand di handphone saya itu 0121 2225 ya coba ini kita masukkan ya temen-temen coba kita masukkan disini ya Hai ini sebelum kita setting itu dia pasti force close nggak bisa kan nah seperti ini maka biar work semuanya ini harus kita setting Hai caranya ke setelan lanjutan kemudian ke sini kamera bantu nah di bagian kamera ID ini kita masukkan tadi kosong Hai kemudian koma 1 koma 21 tadi ya 21 coba kita lihat lagi nah ini temen-temen Hai kosong 1 21 22 25 ya Oke kita masukkan 21 22 25 sudah sampai sini saja cukup ya Hai jadi ini sudah lima lensa ya 12 kamera depan X sorry kamera belakang kamera utama kamera depan kemudian ultrawide makro dan dep ya kita coba langsung kita oke kita coba sekarang apakah sudah bisa nah sudah bisa teman-teman jadi untuk lensa kedua ini ultrawide ya Wok teman-teman bisa ya Hai nah ini untuk lensa depnya ini lensa utama dan ini untuk lensa makro nah seperti ini teman-teman jadi sampai disini saya kira ya teman-teman sudah paham ya jadi seperti itu jadi ketika Hai ultrawide nya diklik nggak bisa itu artinya berarti kamera ID di Hai gcam kita tidak sesuai itu harus disetting ya seperti itu temen-temen itu untuk di gcam Nikita 20 ya dan ini berlaku untuk semua konflik ya teman-teman misalkan kita pakai konflik konflik apa saja sama aja settingnya ada di sini ya setelan lanjutan kemudian kamera bantu ya nah disini lalu ID kamera nah disini teman-teman oke sudah paham ya sudah work semua yang sudah bisa dipakai seperti ini ini untuk di gcam Nikita sekarang kita praktekkan di gcam yang lain ya ini ada gcam samim teman-teman Hai kalau di gcam samim Hai itu settingannya ada di sini teman-teman masuk ke setting ya setelan lainnya kemudian kita ke bawah kemudian kita ke bawah additional setting lalu kita pilih aux lirik kamera nah ada di manual lens ID setting ini ya teman-teman ini kalau di gcam samim ya manual lens ID setting nah kita pilih yang manual array ya manual array ini standarnya masih standar ya 012345 ini pasti force close ini harus kita rubah ya harus kita rubah 21 Hai tadi berapa 21 22 sama 25 ya Oke cukup sampai di situ saja selanjutnya show out scam ya ini untuk menampilkan lensa mana aja yang mau kita tampilkan oke di sini saya mau menampilkan empat ya seperti ini teman-teman kita coba nah disini ini harusnya sudah bisa digunakan kemudian ya oke seperti ini ya teman-teman jadi work semua ini untuk ultrawide nya work ya seperti ini kemudian ini untuk lensa makronya juga work oke seperti itu teman-teman begitu pula untuk gcam gcam versi yang lain caranya sama ya masuknya pokoknya kalian cari auxiliary kamera atau kamera tambahan kemudian cari manual kamera ID atau manual array Oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share comment subscribe air kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati